Pada Pilpres 2019 tahun ini, Pemirsa Jokowi-Doro menjatuhkan pilihan kepada Kia Yaji Maruf Amin untuk berpasangan sebagai calon presiden dan juga wakil presiden sebelum pemilihan pada April 2019. Selalu menarik untuk kita bahas apa kekuatan dari pasangan Jokowi-Maruf. Kita akan bahas Pemirsa, tapi pembahasan ini akan dibahas oleh rakan saya Anissa Datsuki yang saat ini berada di Kompleks Parlemen Gedung Nusantara bersama sejumlah narasumber di sana. Anissa Datsuki, silakan. Baik, selamat siang Pandi. Saya berada saat ini di Gedung Nusantara Kompleks Parlemen sekaligus ikut memeriahkan sidang paripurna pelantikan presiden dan wakil presiden masa bakti 2019-2024. Kita akan berbincang-bincang saat ini bagaimana perjalanan Pilpres 2019-April 2019 yang sangat terjal, sangat berliku. Pas ke Pilpres pun masih ada suasana yang sangat sulit dan juga terjal harus dilalui oleh bangsa Indonesia hingga akhirnya tiba di masa pelantikan ini. Sudah bersama kami, Bang Mardhani Alisera dari Partai Kandalan Sejahtera. Selamat siang. Siang Anissa. Bang Mardhani dan Mas Johan Budi dari PDI Perjuangan. Selamat siang. Selamat siang Anissa. Saya ke Bang Mardhani dulu. Kalau kita lihat bagaimana pas ke pemilu. Menuju pemilunya saja berbagai kejadian terjadi, informasi hoax begitu banyak, beredar terjadi, perpecahan di masyarakat. Kita pikir 17 April sudah selesai. Ternyata tidak. Iya. Dari 17 April sampai 20 Oktober ini, bangsa Indonesia mengalami pasang surut, naik turun dan jalan yang cukup terjal. Kalau menurut Bang Mardhani sendiri, sampai ke tanggal ini. Sampai tanggal 20 Oktober ini. Iya. Ini perjalanan yang mahal bagi bangsa kita. Walaupun poin pertama yang saya catat, di Undang-Undang Pemilihan akan datang, nampaknya tersehold 20% itu perlu untuk kita pertimbangkan ulang. Karena sudah dua kali pilpres, kita head to head. Cuma dua pasang calon. Kalau head to head wajar. Maksudnya, pasti isu yang keluar bisa. Kalau tidak identitas, ya sara. Karena itu yang market share. Tapi kalau dia ada empat, tiga, empat pasang, akan ada kontestasi karya dan gagasan. Karena masing-masing perlu ada kekasan yang tidak bisa satu saja berbedanya. Nah, untuk itu poin satu itu. Poin dua, dari situ, sejak BKDTKI atau 2014, BKDTKI sekarang, ada keterbelahan. Di masyarakat harus diakui. Karena itu, kami sendiri mengangkat perlu ada oposisi. Biar keterbelahan ini tidak masuk ke dalam nuansa emosional, apalagi ideologi. Tapi, enggak kenapa kita berbeda, karena demokrasi memang bukan untuk persatuan, tapi mengelola perbedaan. Nanti ada check and balance. Nanti semuanya masuk ke dalam sistem kontestasi karya dan gagasan. Nah, karena itu, demokrasi tanpa oposisi sebetulnya demokrasi yang semu. Kita memerlukan oposisi yang kuat untuk mendapatkan pemerintahan yang kuat. Baik, saya ke Mas Johan. Mas Johan, kita melihat jalan terjal bangsa Indonesia dari mulai kampanye, pemilu, sampai ke 20 Oktober ini banyak sekali kejadian yang dialami. Ada isu separatis dan lain sebagainya. Nah, menurut tadi Bang Madani menyebutkan bahwa perlu adanya oposisi untuk check and balance. Namun, dengan kondisi yang seperti ini... Saya kira, saya sepakat ya. Meskipun bukan soal oposisinya kalau saya. Karena presidensial tentu enggak mengenal oposisinya. Ketika kita sudah didaulat menjadi anggota DPR, ada tiga fungsi yang harus kita raksanakan. Apa itu? Satu, legislasi. Yang kedua, pengawasan. Jadi ketika kita di DPR, itu sebenarnya harusnya menjalankan fungsi pengawasan tadi. Kepada siapa? Kepada pemerintah. Nah, kalau koalisi yang kemarin itu ada di DPR yang lebih dari 60% mendukung Pak Presiden Jokowi misalnya, tanpa ada imbangannya, meskipun di dalam konteks tugas pengawasan ya, di dalam DPR itu menjadi tidak kuat. Mengkritisi pemerintahnya itu kurang kuat gitu. Sehingga kalau ada hal yang tidak tepat oleh pemerintah, maka parlemen itu cenderung akan mengikuti. Karena kalau koalisinya memenggak ya, saya dengar hanya BKS yang tidak berada di dalam koalisi ya. Tapi dalam konteks ini ya, bukan soal oposisi atau tidak oposisi, tapi dalam konteks untuk mengkritisi, mengawasi pemerintah tadi. Memang harus ada di luar ya, di luar koalisi pemerintah. Bagaimanapun juga kabinet kerja, kabinet yang sekarang itu kan terdiri dari sebagian ya, terdiri dari orang-orang partai kan. Mau tidak mau, apa, pasti yang menteri yang dari partai itu sedikit banyak juga kutangkut ya, membawa misi atau titipan dari partai ya, di pemerintah. Baik, Presiden Jokowi pernah mengatakan bahwa komposisi menterinya akan 55-45. 55 adalah profesional, 45 adalah partai politik. Kita tadi membahas soal koalisi yang ini kayaknya akan membengkak gitu. Bagaimana Presiden Jokowi nanti mampu menghitung-hitung atau matematikanya seperti apa? 55-45 dengan koalisi yang begitu besar. Kita akan kembali usaha jadah berikut. Tetap di Ainis Idhat. Terima kasih telah menonton!